Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Pusat Sudih Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Atau biasa disebut dengan PSHK FHWI Kali ini PSHK punya sesuatu yang berbeda Ada yang namanya episode tentang ngobrol santai konstitusi Yang akan membahas isu-isu terkait ketata negaraan di Indonesia Yang hangat diperbincangkan Nah dalam kesempatan kali ini kita sama-sama akan berbincang tentang Pemindahan ibu kota Tapi bersama saya sekarang sudah hadir salah satu peneliti Pusat Sudih Hukum Konstitusi Yaitu Mas Adi Fauzani Esa Mas Adi kemarin kita sudah menulis tentang Konstitusionalitas pemindahan ibu kota di seputar Indonesia Nah itu apa yang kira-kira Mas Adi gambarkan dalam tulisan tersebut Hasil riset apa yang Mas Adi dapatkan dari sana Oke dalam tulisan tersebut sebenarnya memaparkan tentang Konstitusionalitas pemindahan ibu kota negara Tetapi dalam obrolan ini nantinya Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai pemindahan ibu kota negara Alangkabanya kita batasi terlebih dahulu tentang Nantinya pemindahan ibu kota negara ini kita kaji secara Atau kita obrolkan secara Secara yuridis saja Karena memang Pemindahan ibu kota negara ini Sangat sensitif karena Ada beberapa aspek yang saling Berkaitan di sana Seperti aspek ekonomi Kemudian aspek sosial budaya Betul sekali kemudian aspek Geografi dan sebagainya Jadi nanti kita obrolkan Lewat aspek yuridisnya Kemudian terkait Konstitusionalitas pemindahan ibu kota negara itu sendiri Artinya adalah apakah kemudian penyelenggaraan negara Yaitu Pemindahan ibu kota negara ini Telah sesuai dengan konstitusi Konstitusi sendiri Di sini dalam artinya adalah konstitusi tertulis Yaitu undang-undang dasar negara yang membuka Indonesia tahun 1945 Hal ini banyak sekali landasan teori terkait Konstitusi tertulis Salah sepertinya seperti James Bryce Kemudian yang dilengkapi oleh J.F. Strong J.F. Strong kemudian Diamini oleh Mahfud MD Bahwa memang konstitusi yang diakui di Indonesia Itu konstitusi tertulis Yaitu undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Oke baik Kalau misalnya kita berbicara tentang landasan hukum Dan juga mengaitkannya dengan panjang hukum tertinggi Yaitu konstitusi kita undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Apa sih sebenarnya dan bagaimana sebenarnya landasan hukum dalam UUD 1945 Terkait pemindahan Ibu Kota itu sendiri Oh baik Landasan pemindahan Ibu Kota Negara Khususnya terkait ketentuan Ibu Kota Negara Dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Sebagai hukum tertinggi atau konstitusi Itu sebenarnya hanya menyebutkan dua ketentuan atau dua pasal saja Yaitu pasal 2 ayat 2 Yang intinya menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun Itu di Ibu Kota Negara Dan pasal 23G Ayat 1 yang menyebutkan bahwa badan pemeriksa keuangan berkondudukan di Ibu Kota Negara Nah undang-undang dasar negara Republik Indonesia sebagai hukum tertinggi Yaitu konstitusi tadi Sebenarnya hanya menyebutkan seperti itu Tidak mengatur lebih lanjut terkait Ibu Kota Negara harus di mana Atau di daerah apa Ibu Kota Negara itu Hanya menyebutkan syarat-syarat formalitasnya saja Yaitu MPR bersidang di Ibu Kota Negara Kemudian BPK Tadi seperti yang saya sebutkan Berkondudukan di Berkondudukan di Ibu Kota Negara Itu tadi Yang ada dalam konstitusi Nah kalau misalnya kita tarik nih Mas Adi Ke sejarah historisnya itu sendiri Terkait penetapan Ibu Kota Negara Itu bagaimana? Praktik penetapan Ibu Kota Negara Yang sudah pernah terjadi selama ini di Indonesia itu bagaimana? Baik Praktik penetapan Ibu Kota Negara di Indonesia Selama ini memang ditetapkan dengan menggunakan undang-undang Jadi penetapannya itu adalah hasil kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden Yaitu saya sebutkan saja yaitu undang-undang nomor 10 tahun 1964 Tentang pernyataan daerah khusus Ibu Kota Jakarta Raya tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dengan nama Jakarta Yang kemudian diubah dalam undang-undang nomor 11 tahun 1990 Tentang susunan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta Kemudian undang-undang nomor 34 1999 Tentang pemerintahan provinsi daerah khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta Dan yang terakhir yang masih berlaku saat ini Yaitu undang-undang nomor 29 tahun 2007 Tentang pemerintahan provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jadi yang berlaku yang terakhir yaitu undang-undang ditetapkan sebagai undang-undang Dalam undang-undang nomor 29 tahun 2007 Itu yang saya sebutkan tadi Yang terakhir Oke Kemudian ketika kita berbincang tentang penetapan Ibu Kota dengan undang-undang nih Mas Adi Apa kira-kira konsekuensinya? Oh iya Kemudian ada konsekuensi tertentu Kenapa kemudian penetapan Ibu Kota Negara ini ditetapkan lewat undang-undang Yang pertama pastinya karena ditetapkan lewat undang-undang Itu presiden sebenarnya tidak bisa secara sepihak Kemudian memindahkan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Negara baru Tetapi harus kemudian mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Hal ini juga diatur dalam konstitusi kita yaitu undang-undang dasar 1945 Dalam pasal 20 ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap perancangan undang-undang Itu dibahas harus dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dengan presiden Untuk mendapatkan persetujuan bersama Kemudian ketika kita tarik kembali di Mas Adi terkait Jakarta Status Jakarta itu sendiri setelah kemudian ada Ibu Kota baru Apa nanti dampaknya? Atau apa kemudian status Jakarta ini setelah ada Ibu Kota baru ini? Oke Karena memang dalam undang-undang nomor 29 tahun 2007 itu disebutkan bahwa Ibu Kota, daerah khusus Ibu Kota negara Indonesia adalah Jakarta Itu kan dilekati daerah khusus Sehingga apakah kemudian ketika Ibu Kota itu dipindahkan Bukan di Jakarta lagi Pertanyaan adalah apakah masih dilekati daerah khusus? Nah pasal 18B Ayat 18B Undang-Undang Dasar 1945 Itu menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati Satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus ataupun istimewa Jadi pertanyaannya kemudian hal ini Itu apakah tetap menjadi daerah khusus atau tidak? Itu ada dua kemungkinan Yang pertama tetap tidak Kemudian tidak menjadi daerah khusus Itu yang pertama, kemudian yang pertama Karena memang dalam Undang-Undang 29 tahun 2007 itu menekankan bahwa Jakarta itu menjadi daerah khusus karena Ibu Kota, bersifat Ibu Kota Jadi nantinya Jakarta ketika tidak menjadi daerah khusus ketika dipindahkan Itu HAA khususnya pun akan dilepaskan Seperti HAA khusus tidak adanya DPRD di tingkat ke Bupaten atau Kota Ataupun Bupati atau Wali Kota di daerah Provinsi Jakarta itu tidak dipilih secara langsung Tetapi ditunjuk Nah ini kemudian dipilih secara langsung lagi Sesuai dengan daerah-daerah Daerah-daerah biasanya Kemudian juga khusus Karena khusus ini salah satunya adalah Gubernur itu terpilih harus dipilih oleh 50% plus 1 Nah itu nantinya kesemuanya itu nantinya dikembalikan seperti daerah biasanya Nah kemungkinan kedua adalah tetap dijaga sifat kekhususannya Ataupun keistimewaannya Kenapa seperti itu? Karena Jakarta memiliki historis yang sangat kompleks untuk sejarah Indonesia Seperti kemerdekaan Indonesia itu tadi Karena memang proklamasi untuk kemerdekaan Indonesia itu terjadi di Jakarta Yang kedua itu karena penyebaran Pancasila Ideologi Pancasila kan ditemukan Nah ditemukan atau dibahas secara langsung di Jakarta Penyebarannya pun melalui Jakarta Pancasila Dan yang ketiga gerakan revolusi yang ada selama kemerdekaan revolusi Itu kan cara tidak langsung memang terpusat di Jakarta Karena sifat historis ini Dan kemudian diakui oleh Undang-Undang Dasar dalam Pasal 18B itu Yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah Yang khusus atau istimewa Itu nanti bisa dikomendir Tapi ini bergantung lagi pada kepentingan politik betul sekali Atau political will dari pembentuk Undang-Undang Apakah tetap dipertahankan sebagai khususannya ataupun dilepaskan Itu punya konsekuensi yang tersendiri Itu dia tadi banyak banget pengkuraiannya Sekaligus kita juga belajar sejarah dari ibu kota Jakarta itu sendiri Kenapa dia bisa disebut sebagai ibu kota yang khusus gitu Daerah khusus Oke baik Mas Adi kita balik lagi nih ke perbincangan terkait penetapan ibu kota baru nih Kedepan ketika memang itu akan terjadi dilaksanakan Kira-kira regulasi apa yang perlu untuk disiapkan untuk dengar? Betul sekali Pertanyaan adalah dalam rangka pemilihan ibu kota negara ini Sangat membutuhkan beberapa regulasi Seperti mungkin dapat mencabut Undang-Undang Tentang pernyataan bahwa Jakarta itu sebagai ibu kota Itu yang pertama pastinya Karena itu berkaitan dengan memindahkan ibu kota dari Jakarta Yang kedua itu Undang-Undang terkait pernyataan ibu kota negara baru itu di daerah mana Nah itu nanti yang mengatur tentang daerah ibu kota negara yang baru Dan yang ketiga Keputat regulasi yang ketiga Itu adalah Undang-Undang tentang perubahan Ini apabila mempertahankan seperti lembaga-lembaga negara Seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Dan lainnya Itu kan mewajibkan ada di ibu kota Nah ketika Karena mereka lembaga negara itu berkerudukan sekarang di Jakarta Bangunannya dan lain sebagainya di Jakarta Itu apakah kemudian juga diboyong ke ibu kota baru Ketika itu tidak diboyong ke ibu kota baru Tetap di Jakarta Maka harus melakukan revisi Undang-Undang Seperti Undang-Undang tadi Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung Dan lain sebagainya Lembaga-lembaga negara yang mewajibkan berada atau berkerudukan di ibu kota Tetapi ketika tidak 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 tetap di Jakarta Tapi juga ikut diboyong Maka Undang-Undang Lembaga Negara yang berkerudukan di ibu kota negara Itu tidak perlu direvisi Karena memang sudah diboyong ke ibu kota negara yang baru Bagaimana dengan MPR dan juga BPK yang sudah disebutkan dalam konstitusi itu untuk bersidang di Jakarta Misalnya itu bagaimana Mas Hadi Apakah harus amandemen konstitusi kemudian Nah sebenarnya MPR dan BPK itu hanya menyebutkan di ibu kota Nah ibu kota Jadi alangkah lebih mudahnya itu kemudian dipindahkan ke harus dipindahkan ke ibu kota Karena kalau konstitusi amandemen konstitusi itu kan sangat kompleks prosesnya Nah untuk mempermudah kebutuhan regulasi tadi Itu lebih baik melakukan atau menggodok regulasi-regulasi yang parsial Jadi karena memang terpisah-pisah itu dalam pembentukannya dalam satu paket regulasi Itu untuk mempermudah Karena mengapa? Karena memang nantinya agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi antara Undang-Undang yang nantinya Itu diselaskan dalam rangka mensukseskan pemindahan ibu kota ke ibu kota yang baru Jadi dalam satu paket regulasi Oke itu dia tadi Cukup dulu Mas Hadi pembahasan terkait pemindahan ibu kota Terima kasih sahabat konstitusi telah menonton channel ini Sampai jumpa lagi di video-video ngobrol santai konstitusi selanjutnya Bersama Pusat Studi Hukum Konstitusi Salam Konstitusi